Buah-buahan juga menjadi pelengkap wajib es campur nih. Biasanya bisa berupa kolang karing, blewah, alpukat, mangka, melon, dan nanas. Makanya kadang rasa es campur bervariasi. Tergantung campuran isiannya, ada yang manis, dan ada yang sedikit asam. Nah, kalau sulit mendapatkan buah-buahan segar, biasanya buah-buahan kaleng yang praktis jadi pilihannya nih. Eh, tenang, tenang. Meski dikemas dalam kaleng, nanas-nanas ini berasal dari 2.000 ton nanas segar yang dibudidayakan di desa terbang di besar Lampung Tengah. Jenis nanas yang dikalengkan adalah semut kayen. Nanas jenis ini sangat disukai konsumen nanas kaleng dunia loh. Karena mengandung banyak air dan rasanya agak masam. Oh iya, rata-rata berat satu buah nanas sekitar 2 kg. Wih, dengan bantuan ban berjalan, nanasnya langsung tertampung di dalam kotak besi yang ada di atas truk panen. Melalui ban berjalan ini, nanas siap kita cuci. Iyap, pencucian nanas menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Cuci nanas sebanyak 2 kali. Agar semua kotoran hilang, nanas pun jadi bersih, si, si. Eh, sekarang nanas-nanas akan melewati mesin sortir nih. Sortir nanas berdasarkan ukuran. Ada 5 ukuran, dari kecil sampai besar. Setiap ukuran akan jatuh ke ban berjalan yang berbeda. Nah lanjut, kulit nanas bakal dikupas nih. Sementara irisan daging buahnya masuk ke dalam kaleng seperti ini. Hmm, sekarang tahap pemberian sirup ke dalam kaleng berisi nanas. Lalu masuk ke mesin penutup kaleng deh. Kandungan vitamin C pada daging buah nanas bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan kandungan enzim bromelain pada nanas berfungsi sebagai anti-kanker. Mantap!